Intro Guys, di episode kali ini gue akan membahas tentang Apa aja sih manfaat gaya hidup minimalis itu Oke, ini ada 4 poin ya Yang ingin gue sampaikan kepada kalian Bahwa sebenernya gaya hidup minimalis itu Kita sangat-sangat beruntung ya Kalau kita menerakkan gaya hidup minimalis Oke, nomor 1 adalah gaji semakin awet dan keuangan semakin sehat Jadi, di saat kita memulai gaya hidup minimalis Kita akan fokus pada barang-barang yang kita butuhkan Yang sangat-sangat penting ya, buat hidup kita ya Dan tidak fokus pada barang-barang yang merupakan keinginan semata guys Jadi di saat itu, kita bisa lebih hemat Kita bisa lebih memanage uang dengan lebih baik Dan ini memang sulit ya, diterapkan untuk para pemula ya Karena mereka sudah terbiasa untuk membelanjakan uangnya itu dengan gampang, dengan mudah Mungkin ada yang masih ikut orang tua, ada yang belum punya tanggungan, ada yang masih lajang, belum punya cicilan ataupun apapun Tapi kita tetap ingat guys, bahwa apapun penghasilan yang kita dapat, baik dari orang tua maupun dari pekerjaan atau bisnis kita, ingat bahwa pekerjaan atau bisnis itu atau penghasilan kita dapat itu tidak selamanya Dengan jumlahnya tetap bisa berada ke kita ya Jadi gue sih bukannya mau berbicara jelek atau negatif Tapi kita harus sediap kayu sebelum hujan lah istilahnya Bahwa kita harus mengisikan sebagian uang kita ya, untuk kita donasikan, kita sedakakan dan kita investasikan yang paling penting guys Jadi di saat itu, jika nanti kita buat yang masih lajang ya, untuk persiapan menikah, untuk persiapan punya anak, pendidikan anak, punya rumah Dan mungkin menyiapkan bisnis baru, itu kan kalian bisa ambil dari uang investasi kalian ya Jadi jangan terlalu boros, intinya jangan terlalu boros dan jangan terlalu menyisikan atau membuang uang kalian secara cuma-cuma Dengan barang yang kalian mungkin tidak terlalu butuh atau mungkin hanya sekali dua kali pakai, kalian sudah bosan dan akhirnya barang itu menjadi sampah di dalam rumah kita Oke, yang kedua adalah pikiran lebih tenang dan nyaman ya Jadi dengan gaya itu minimalis ini, pikiran kita akan lebih nyaman guys, pikiran kita akan lebih tenang Kenapa? Karena dengan sumpahnya barang, dengan penuhnya barang, bahkan kita sendiri pun di rumah kita terasa terhimpit gitu ya Terasa, aduh gila, sesek lah sumpah Itu akan mempengaruhi psikologis kita guys, percaya nggak percaya, itu akan mempengaruhi kejiwaan kita Bahwa sebenarnya esensi dari sebuah rumah itu adalah tempat untuk berteduh, tempat untuk menenangkan pikiran, tempat untuk refleksi diri Tempat untuk berkumpul bersama keluarga ya Tapi bagaimana bisa rumah itu menjadi maksimal fungsinya jika kiri kanan kita tuh, belakang kita tuh semuanya dipenuhi dengan barang Alhasil, bukan ketenangan yang kita dapat, malah pulang ke rumah, tambah lama, tambah stres Karena kita melihat barang-barang yang belum dibersihkan, belum dibereskan, ataupun menumpuk ya Jadi tugas kita tambah berat ya, udah kita tugas di kantor, pulang ke rumah, tugas kita harus membersihkan rumah kembali Oke, yang ketiga adalah waktu luang yang bertambah ya, pola hidup lebih teratur Jadi, dengan gaya hidup minimalis, otomatis waktu luang kita tuh makin bertambah guys Karena kenapa? Kalau rumah kita berantakan, kalau rumah kita itu penuh dengan barang, otomatis pekerjaan kita akan bertambah ya kan Pekerjaan kita akan bertambah untuk bersihin, untuk merapikan, untuk mengelola, untuk menyimpannya, dan mengaturnya Itu pasti butuh suatu effort ya, itu butuh suatu waktu, butuh waktu dan butuh energi yang cukup besar ya Karena kita harus memikirkan, ini barang motor di mana gitu Tapi dengan gaya hidup minimalis, barang kita akan semakin dikit di rumah kita Barang kita akan, ya paling hanya 1-2 yang kita butuhkan, dan itu tidak butuh effort yang besar untuk menyimpannya ya Karena mungkin sudah taruh di situ aja gitu kan, sesuai tempatnya, dan praktis untuk kita ambil Kalau kita butuh kita langsung bisa ambil ya, di tempat yang sangat strategis Dan otomatis waktu kita bertambah, jadi kita bisa meluangkan waktu untuk hobi kita Kita bisa meluangkan waktu untuk pengembangan diri, untuk mengasah skill Dibanding kita meluangkan waktu untuk beres-beres setiap akhir pekan Harusnya akhir pekan tuh kita istirahat ya, kita refleksi, kita berlibur Ini malah kita dibebankan lagi dengan tugas untuk memindahkan atau mengatur barang-barang yang ada di rumah kita Dan pola hidup juga lebih teratur ya Pola hidup lebih teratur, olahraga, makan, hidup yang cukup Jadi semuanya serba teratur dan pokoknya mengasihkan lah di rumah itu Oke guys, yang terakhir adalah lebih fokus untuk mencapai tujuan hidup Nah ini hubungannya dengan psikologis lagi guys ya Kalau rumah kita sudah tentram, sudah lapang, sudah lega, sudah sedikit barang tapi berkualitas ya Otomatis tujuan hidup kita itu juga akan lebih fokus Karena ini ngaruhnya ke psikologis lagi ya, yang tadi di awal gue cerita Karena kenapa? Karena ya semuanya itu rumah itu seperti unsur sen ya Kalau di dalam Feng Shui itu rumah yang nyaman, rumah yang lapang, rumah yang luas Mungkin luas dalam arti barangnya sedikit Walaupun rumahnya kecil tapi ternyata lebih luas guys ya Itu akan membuat manusia itu menjadi fokus Membuat manusia itu menjadi karena dia tenang, karena dia tentram, tidak stres Dia dapat fokus terhadap suatu tujuan dia ya Contohnya kalau dia lagi belajar online gitu Dia bisa lebih fokus guys Karena melihat rumahnya itu yang bersih, nyaman, dan lapang Oke guys, segitu dulu manfaat-manfaat guys hidup minimalis yang gue sampaikan di episode kali ini Semoga berguna dan sebenarnya masih banyak lagi ya manfaat-manfaat yang lain Cuma kita akan bahas nanti di episode berikutnya Oke guys, see ya Terima kasih telah menonton!